Damai sejahtera Allah yang melampaui segala atas, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaah Tuhan yang sungguh dikasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di minggu ini, minggu letare, diangkat dari kitab episode pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Hadiah Hampir seluruh umat manusia di dunia ini menginginkan dan merindukan hadiah. Apalagi hadiah itu yang sangat berharga. Dan manusia mencoba bagaimana menunjukkan itu di dalam yang sangat dia cintai. Contohnya banyak anak-anak yang berhasil memberikan kejutan kepada orang tuanya dan memberikan hadiah yang sungguh luar biasa. Ada anak yang benar-benar memikirkan jeripaya orang tuanya sehingga dia berusaha untuk membuat kejutan kepada orang tuanya memberikan hadiah. Pada saat dia memberikan hadiah sebuah mobil orang tuanya ini tidak terkatakan bagaimana suka cita luapan suka cita yang dia rasakan pada saat itu pada saat anaknya memberikan hadiah yang sangat berharga. Dan tidak kurang banyaknya orang tua juga memberikan hadiah kepada anak-anaknya. jika orang tua memiliki banyak harta kadang dia memberikan hadiah kepada anaknya juga sebuah mobil sehingga luapan suka cita dari anaknya ini merasakan suka cita yang luar biasa karena hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Hadiah yang demikian sungguh berharga itulah yang mau ditandaskan Rasul Paulus kepada umat orang percaya khususnya kepada jemaat Ephesus bahwa Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa bagi mereka yang tidak dapat dibeli di tengah-tengah dunia ini dan tidak ada tandingannya dimana anugerah keselamatan yang sesungguhnya diberikan kepada orang-orang percaya khususnya kepada jemaat Ephesus Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat Ephesus pada saat dia di dalam penjara dan dia mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Ephesus memang Ephesus ini adalah pelabuhan yang sangat strategis dan banyak orang mengatakan pada jaman Rasul Paulus Ephesus ini adalah pusat perdagangan nasional dan internasional semua bangsa mencoba untuk hadir ke sana dari utara dari selatan dari barat dari timur mereka merindukan dan ingin ke kota Ephesus ini dan bukan hanya itu Ephesus ini adalah pusat pendidikan pusat budaya dan juga agama-agama beragam di sana sehingga banyak jemaat Ephesus yang tergoda dan bahkan mengikuti cara hidup dunia ini sehingga Rasul Paulus ingin membimbing membina jemaat Ephesus ini khususnya mereka menyadari bahwa Tuhan telah memberikan hadiah yang luar biasa bagi mereka di dalam Yesus Kristus karena sebelumnya mereka sudah mati karena dosa jika kita baca tadi kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran pelanggaran dan dosa dosamu Paulus mengangkat ini bahwa manusia telah mati di hadapan Tuhan sejak pelanggaran adam dan hawa manusia pertama tetapi kini Rasul Paulus mengangkat bahwa kasih Allah itu kasih setia Allah tidak terputus sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Allah dan inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itulah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan jika Rasul Paulus mengatakan di ayat 3 itu sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Paulus menggambarkan dia juga adalah orang yang mati di hadapan Tuhan tetapi pada saat dia ditangkap oleh Yesus pada perjalanannya ke Damsik dimana dia telah menerima surat kuasa dari pemuka-pemuka agama supaya dia membinasakan pengikut-pengikut Kristus memang dia telah mencoba mencari keselamatan itu melalui memelihara hukum Taurat dimana agama Yahudi pada saat itu dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan mereka tafsirkan menjadi lebih dari 600 pasal dan dari kekuatannya sendiri Rasul Paulus mencoba dengan sempurna menurut pikirannya untuk melakukan hukum Tuhan dan menaati apa yang telah ditentukan oleh pemuka-pemuka agama atau guru-guru rabi-rabi orang Yahudi pertama dia menganggap itu ada hal yang baik dan pada saat dia ditangkap oleh Yesus dan pada saat itulah dia menyadari bahwa menurut keinginan daging menurut usaha manusia untuk mencari keselamatan tidak akan terwujud melalui kekuatan sendiri dan inilah yang dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Ephesus bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu hadiah yang diberikan oleh Yesus Kristus itu bukan karena usaha manusia tetapi adalah pemberian Allah semata itu bukanlah hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah sendiri jemaat Tuhan yang sungguh dikasih Yesus Kristus hadiah inilah yang telah diberikan Tuhan bagi orang percaya supaya kita di Minggu letari ini benar-benar bersuka cita karena kasih karunia Tuhan telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus saudara yang kekasih di dalam pelayanan saya di tengah-tengah gereja mungkin saya dapat bersaksi bahwa dari begitu banyak gereja yang saya layani mungkin di gereja HKBPTB inilah mungkin hadiah begitu banyak saya dapat jemaat Tuhan dibukakan Tuhan hatinya sehingga memberikan hadiah hadiah bagi hamba-hambanya ada itu pakaian ada itu minuman makanan kemeja das dan lain sebagainya memang jika kita hitung-hitung itu adalah hadiah yang membawa hati kita semakin bersemangat untuk melayani Tuhan tetapi lebih-lebih dari itu Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa dia tetap setia memelihara melindungi memberikan kekuatan kepada hambanya kepada orang percaya di dalam mengarungi hidup ini memang sejak tahun 1986 1986 saya telah melayani di HKBP mungkin jika saya tuturkan gereja-gereja yang saya layani mungkin sudah banyak yang tidak dapat saya tuturkan satu persatu dari tahun 1986 saya telah melayani di HKBP Tapu Bolon baru ke Baruara ke Tambunan ke Sibuntuan Marom ke Siraituruk Persia ke Mertoba Medan ke Sukajadi Pekanbaru ke Maranata Pekanbaru Eksaudi Jeriko Tangkerang dan banyak lagi gereja yang telah saya layani ada itu Estomihi ada itu Tanjung Baru Silindung Bulan Morini banyak lagi yang mungkin saya tidak ingat tetapi luar biasanya hadiah yang diberikan Tuhan pada hambanya ditunjukkannya dia tetap setia memberikan sukacita bagi hambanya yang tetap setia melayani dia dan hingga ditepet ini juga sukacita yang luar biasa itu Tuhan hadiahkan bagi hambanya lewat jemaatnya sendiri untuk itu bapak ibu saudara saudara yang dikasih Yesus Kristus bagaimanakah kita di hari sukacita ini di minggu letari ini kita dapat bersukacita karena Tuhan telah memberi kasih karunia Allah yang menghidupkan kita sebagai orang percaya yang telah menerima hadiah dari Kristus itu kita diajak melalui pirmat Tuhan di minggu letari ini bahwa kita wajib mempunyai hati yang tulus bahkan mau memaafkan orang jika Tuhan mengatakan kita harus memaafkan 70 kali 70 kali itu berarti kita tidak akan terbatas untuk memaafkan orang yang bersalah berdosa kepada kita karena itulah telanan yang diberikan oleh Yesus Kristus dia memaafkan kesalahan kita dosa-dosa kita dan dapat kita katakan dia mengampuni kita yang tidak mungkin diampuni lagi tetapi kasih karunia itu Tuhan tunjukkan bagi kita sehingga di minggu letari ini kita dapat bersuka cita untuk merenungkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan sebagai anak Allah kita harus menunjukkan bahwa bukan hanya warga Indonesia lagi kita tetapi kita adalah warga sorga itulah pemberian yang luar biasa hadiah yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya untuk itu kita sebagai yang menerima keselamatan itu wajib menyebarkan firman Tuhan kita harus menampilkan jati diri kita yang berbeda dengan dunia ini atau yang sering kita katakan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan harus berani tampil beda di tengah-tengah dunia ini yang mampu menjadi garam dan terang dunia ini dan setelah kita menerima upah yang paling besar dari Tuhan kita diutus diajari supaya kita menghidupi kasih karunia keselamatan yang diberikan Allah kepada kita dan itu harus kita buktikan melalui perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita bapak ibu saudara-saudara yang sungguh dikasih Yesus Kristus hadiah itu adalah gratis dari Tuhan tidak dengan emas dan permata tetapi dengan darah Yesus Kristus yang mau berkorban di kayu salib demi keselamatan kita yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu pasion atau minggu-minggu sengsara Yesus bagaimana kita merenungkan hal itu bahwa dia telah memberikan hadiah yang luar biasa di dalam kehidupan kita dia memberikan grasi setiap kerajaan setiap negara raja atau presidennya ada saatnya dia memberikan grasi kepada orang-orang yang terpenjara ada mungkin pernah kita dengar ada masyadah haraja nah targuar raja naona luar biasa na ulo mengampuni diapkah hurangan ni bawah na ng masyarakat na disadatik ni na jonok ulang tahun ni haraja na la ma ibanan tu penjara jala disukum masih jaga hurungan on akai semona kenaburju na patut badua on ni adon ma dipilih sepuluh halak nak lehon ni presiden raja on yang grasi asa unang hukum hukum mati barang hukum ola sahat rajana otu hingga nani hidapot tanda sepuluh halakon isuku seder seder na berjolo madok hai sabut na dan pantas saud sonen nani bambadok hai pembelaki dudang bui membebaskan nani bambadok na dipitna doau sudina sidang membenarkan diri sahak meibana tu sahalak napa sepuluhan iya ho bahasa mas kutu penjara anggwibane turhuduk gomadok sobak kumarajanami asi maroham diau perdosa gudangon memang alani hajahatok alani dosaku dong ikon dipamasuk kau tu penjara jeleredi dua um ajaloi alahu wotoha hurangaku hajahatok kuhasalak kuninna jadi itu hatop raja raja omadok bah adang bui padungun perdosa dosa nyok kalakon naso perdosa halal halal itu didokmat jaga hurungani baharu waron dang bui doong utuaka halak nasi tongon ninnah tanpa tid pin pin ninnah ninnah mampu pembela ninnah pembela ibana baru dung laun sesedih di buah haruar di dokmah tuna tinggali Sebetulnya Aum rotusan Nelahupaduah kamu hiaddo Alai Sayri pertahatok kamu Doha dengaromu Dango dohamu uduk Manopoti hasalamunanin Alani doh Orani banan Nasa serena kinganido Namano poti sudi hajahatona Ubaid natusi di leon hadiah Kebebasani Gabi maluwa maibara Hirasongonido Nang Akana porsia di Yesus Kristus Namangudukut dosana Doha tasala anna Madapot halwaun nasihat Tuhan Doha jepek tadok Orang yang mengaku Dosanya kekurangannya Kejahatannya di hadapan Yesus Kristus Itulah yang Dibenarkan oleh Yesus Dan diberikan oleh Yesus Hadiah yang luar biasa Supaya mereka Menjadi Mendapat Keselamatan Dan hidup Dari Tuhan Untuk itu Bapak ibu saudara-saudari Jika kita Telah mendapat Hadiah yang luar biasa itu Kita diajak Bagaimana kita Bersuka cita Di minggu letare ini Dan orang yang Ternah Merasakan Suka cita Dia tidak akan Pernah bersungut-sungut Di dalam kehidupannya Sebagaimana Bangsa Israel Di dalam epistel tadi Mereka Selalu bersungut-sungut Allah telah memberikan Makanan Minuman Kebutuhan mereka Selama Empat puluh tahun Tetapi mereka Tidak Mensyukuri Bahkan Mereka Berani Mengatakan Bahwa Mana Yang telah Diberikan Tuhan Bagi mereka Mereka Muak Sehingga Tuhan Menghukum mereka Melalui Ular tedung Dan pada saat Mereka Mengampu Apa Minta ampun Dosa Sehingga Dia memohon Atau Bangsa ini Memohon Kepada Musa Untuk Berdoa Kepada Tuhan Supaya Menjauhkan Ular-ular Tedung Dari mereka Sehingga Allah sendiri Memerintahkan Supaya Musa Membuat Ular Tembaga Dan Meninggikan Dan Siapa Yang Melihat Ular Tembaga Itu Dia akan Hidup Dan Yesus Sendiri Dalam Hidupnya Mengatakan Sebagaimana Musa Meninggikan Ular Tembaga Demikian Juga Anak Manusia Itu Akan Ditinggikan Akan Disalibkan Di Kayu Salib Dan Orang Yang Percaya Dan Beriman Kepadanya Akan Menerima Keselamatan Dan Orang Orang Yang Percaya Kepada Yesus Yang Mendapat Hadiah Yang Luar Biasa Tadi Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Itu Dan Kita Orang Orang Percaya Masa Kini Adalah Di Dalamnya Untuk Itu Bersuka Citalah Di Dalam Tuhan Karena Tuhan Telah Memberikan Keselamatan Bagi Kita Dan Tetaplah Menunjukkan Buah Di Hadapan Tuhan Buah Yang Diharapkan Oleh Tuhan Dan Jadilah Menjadi Garam Dan Terang Di Tengah Tengah Kehidupan Amin Kita Berdua Terima Kasih Tuhan Buat Firman Mu Yang Menyapa Kami Di Hari Kudus Yang Indah Ini Dimana Tuhan Memberikan Hadiah Yang Luar Biasa Bagi Kami Orang Percaya Tuhan Memberikan Keselamatan Bagi Kami Di Dalam Yesus Kristus Ajari Kami Tuhan Supaya Kami Tetap Setia Menunjukkan Jati Diri Kami Orang Orang Yang Telah Diselamatkan Dan Kami Mampu Membuahkan Buah Yang Tuhan Ingin Dari Kami Jadikan Kami Bapak Menjadi Garam Dan Terang Di Tengah Dunia Ini Berkatilah Firman Menjadi Bekal Di Dalam Kehidupan Kami Dan Pada Hari Kudus Ini Kami Berdoa Buat Jemaatmu Kiranya Tuhan Berkati Menjadi Saluran Berkatmu Khususnya Jemaatmu Yang Dalam Keadaan Sakit Maupun Di Dalam Pemulihan Kiranya Tuhan Mengangkat Penyakit Mereka Dan Memberikan Mereka Kesembuhan Supaya Mereka Benar-benar Bersaksi Bahwa Tuhan Telah Memberikan Hadiah Yang Paling Besar Di Dalam Kehidupan Mereka Karena Tuhan Telah Memberikan Kesembuhan Bapak Di Surga Berkatilah Ibadah Kami Ini Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Dan Sukacita Bagi Jemaatmu Terimalah Doa Kami Di Dalam Kristus Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin